Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di channel Drawing Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah pisau bergerigi Kurang lebih modelnya seperti ini Motifisinya seperti ini Untuk ukuran detailnya sendiri seperti ini Disini ada panjang pisau 400mm dengan lebar 25mm Tebal pisau 2mm dengan motif gerigi seperti ini Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja buka solidwork kita Dan kita masuk ke lembaran baru Oke, lembaran baru sudah ada Kita pilih top line, kita pilih socket Terus itu kita pilih rectangle Kita pilih center rectangle Arahkan kursor center point Tarik Klik Nah, seperti ini Kita isi saja Sekitar 400mm Dengan lebar 25mm Nah, seperti ini Oke, kita langsung extrude 2mm Sekembalang plat tadi Oke, kita cek list Terus itu kita coba Membuat ini teman-teman ya Ovalan dulu ya Oke, kita bikin ovalannya dulu Klik disini Disini Kita pilih smart dimensi Kita pilih angka 7 Kita masukkan disini Angka 5 Disini angka 17 Nah, seperti ini Nah, ya Seperti ini Kita ambil stretch slot lagi Nah, kita tarik Bebas Seperti ini Disini masukkan angka 5 Disini Kita masukkan lagi Angka 7 Oke Oh, sini sudah Sudah hitam Nah, kita ambil smart dimensi lagi Kita ambil disini 17 Sorry, 17 Nah, seperti ini Setelah bentuk seperti ini Kita exit scat Kita langsung ke extrude cut Kita pilih next Nah, seperti ini Oke Sudah terbentuk seperti ini Kita coba bikin profilnya dulu Klik disini Pilih ini Oh, sorry Pilih yang ini Nah Kita Bikin profil jamperan dulu Nah, seperti ini Kita masukkan angka 5 Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke Kita next Oke Seperti kita Masukkan disini lagi Sama Seperti awal Seperti ini Kita masukkan angka 5 Kita exit scat Kita next Nah, seperti ini Setelah itu kita Bikin Sebentar ini Keliatannya terlalu lebar Kita kecilkan lagi Kita bikin angka 3 Kita bikin ini Angka 3 Nah, seperti ini Teman-teman Oke Kita langsung bikin profilnya Klik kanan disini Kita pilih Skat Nah Kita pilih Top line Terus itu kita Pilih center line Sebagai garis bantu kita Kita pilih Tengah sini 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 Dan disini Nah, kita ubah dulu Garisnya ya Disini kita Klik Dengan tekan CTRL Tekan terus Klik disini Klik disini Dan Lepas CTRL-nya Kita Centang Tanda Full Construction Yang disini Oke Centang Disini Kita masukkan Angka 3 Disini Kita masukkan Angka 2 Maaf Ini Klik sini Kita Midpoint Nah Seperti ini Kita pilih Center line Lagi Kita ubah dulu Disini Disini For Construction Oke Kita pilih Ke Angka 7 Ini Masukkan Angka 5 Saja Oh Sorry Yang ini Tidak perlu Maaf Kita ulangi Bitpoint Seperti ini Oke Kalau sudah Kita Checklist Sudah terbentuk Seperti ini Kita Yang bagian atas Kita bikin sama Klik Klik Kanan Skate Kita pilih Top line Kita pilih Central line Tarik Bebas Kita pilih Line lagi Disini Klik disini Klik disini Terus itu Kita Masukkan Angka 7 Seperti ini Kita kasih Tanda Fillet Dulu Di Ujung Ujung Kita Klik Kanan Ke Skate Sini Kita Edit Skate Kita Fillet Dulu 0,1 Untuk Bentuk Bentuk Ini Atau Kita Kurangin Aja Disini 4 Maaf Disini Ada Line Nah Disini Setelah Itu Kita Skate 6 Kita Edit Skate Kita Pilih Village Oke Kita Centang Nah Kita Seperti Ini Jadi Seperti Ini Kita Pilih Love Cut Play Skate Pertama Skate Kedua Seperti Ini Kita Check This Jadinya Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Klik Love Code Love Ini Kita Linear Partem Kita Klik Disini Kita Masukkan Angka 2 Disini Oke Kita Check This Jadinya Seperti Ini Yang Sebelah Sini Juga Sama Kita Klik Sini Kita Klik Linear Partem Kita Klik Disini Dan Check List Nah Sudah Terbentuk Hasilnya Seperti Ini Beginya Juga Sudah Terbentuk Sama Coba Kita Disini Kita Zoom Seperti Ini Dan Jemperan Lati-lati Belakang Seperti Ini Oke Nah Hasilnya Sama Seperti Ini Kita Juga Bisa Kasih Warna Disini Kita Klik Bola Seperti Ini Kita Kasih Warna Ini Atau Ini Ini Atau Ini Nah Putih Oke Kita Check List Oke Sekian Tutorial Video Untuk Membuat Besok Begerigi Terima Kasih Telah Menonton Saya Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuhu Pabarakatuhu